Di Al-Quran ada ayat yang menerangkan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik. Dan begitu pula sebaliknya, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Itu gimana sih Ustadz maksudnya? Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Lalu kemudian ketika orang baca ayat ini, dia baca terjemahnya. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Lalu kemudian dia merasa, aku kan sudah baik, kok istriku gak baik ya? Berarti Al-Quran ini gak benar. Itulah perlunya baca tafsir. Kronologis ayat itu turun gimana? Jadi ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW pindah. Kalau saya sebut SAW, peace be upon him. Kasih sayang Tuhan untuk dia. Ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Beberapa sahabat yang pindah ini mau nikah. Karena gak punya modal baru pindah. Ada sahabat yang mau nikah dengan perempuan, wanita, mohon maaf, WTS. Maka turunlah ayat ini. At-toyibun, lit-toyibat. Kalau kamu mau nikah, carilah perempuan yang baik. Jangan dengan WTS yang belum taubat. Tapi kalau dia sudah taubat. Illa mantabah, orang yang bertaubat. Wa'amana, dia memperbaiki imannya. Wa'amila saliha, dia sudah beramal salih, berbuat baik. Semua perbuatan dosanya di masa yang lalu sudah diganti Tuhan karena kasih sayangnya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi chronologis ayat itu adalah, kalau kamu baik, carilah orang yang baik. Karena kamu nanti akan melahirkan anak-anak yang baik. Kalau orang yang baik nikah dengan orang yang baik, lalu orang yang gak baik gimana? Ya orang yang gak baik itu diselamatkan. Jadi kalau ada orang yang gak baik, ya diajak jadi baik. Karena niatnya kan bukan kebencian. Kasih sayang, ingin nyelamatkan. Masa masuk sorga sendirian? Iya, iya, iya. Sorga itu sepi. Gak ada lo, gak ada, gak rame. Gak rame. Jadi prinsipnya itu gak egois. Jadi chronologis ayat itu jangan baca terjemahannya. Tapi udah mau baca terjemahan juga udah baik, cuman kurang baik.